Terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk ini sendiri, dalam proses penyidikan itu ada bukti-bukti baru enggak dan terkait pasca dilakukan rekonstruksi kemarin? Untuk barang bukti-bukti lain masih sama, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolai terkait dengan barang bukti seperti helm, terus kemudian sabu itu yang patah, bukti-bukti masih ada, masih sama, kaitannya dengan barang bukti masih sama dengan penemuan yang pertama. Ini masih pelaku tunggal? Masih, dia masih pelaku tunggal karena pada waktu kejadian hanya dia sendiri yang melakukan pindah-pindah. Tadi kita sudah menjampingi di JPU untuk diminta ke dalam juga, untuk tahap 2 tadi. Kenapa kok butuh penyambingan untuk tersangka? Karena tahap 2, ancamannya hukumnya lebih 15 tahun. Oke, kalau untuk ini sendiri, sejauh ini adakah hal-hal yang mungkin jeningan nilai meringankan tersangka ini sendiri? Ya, ini ya, tapi kesikianan, Mas. Kalau untuk ini sendiri, jeningan penunjukan atau mungkin seperti apa, Mas? Ya, awalnya kita ditunjuk lah, jadi JPU untuk kita, kita nanti membantu untuk kebersihan. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba.